Halo Re, selamat datang di Rekomentar. Kali ini kita lagi kedatangan Asus Zenbook Flip 14 OLED. Kayak gimana? Langsung aja deh kita unboxing. Pertama, dari kotaknya kelihatan nih gambar sama tulisannya. Kita buka, ada laptopnya, dengan ada fitur-fitur unggulan dari Asus OLED-nya ini. Ada kertas-kertas pertunjuk, kemudian ada stylus pen-nya, adaptor dari USB ke Ethernet, dan nggak lupa charger 100W-nya yang nyambung ke port USB Type-C. Dan juga dikasih softcase yang Zenbook banget, penuh begini tulisannya. Karena in-series Zenbook, alias versi yang lebih premium, maka secara bentuk kelihatan lebih elegan, dengan lebih tipis juga buat dibawa-bawa mobile. Selain itu, kata Flip ini juga berarti laptop ini bisa diputer-puter sampai 360 derajat, biar lebih fleksibel buat dipakai kerja. Dan 14 OLED-nya ini, artinya laptop ini pakai layar OLED 14 inci. Mantap kan, udah OLED? Dari luar, bodinya dari bahan metal, dengan cuma ada tulisan Asus ini aja. Bagian bawahnya juga polos aja, dengan lubang buangan panas, serta dua speaker. Soal dimensi, ketebalannya cuma 15,9mm, dan berat 1,4kg, jadi cocok nih, buat yang bisa kerja mobile di mana aja. Nah, kalau dibuka, baru kelihatan layar OLED-nya, serta keyboard-nya. Layarnya OLED 14 inci, dengan bezel yang tipis di hampir semua sisi, dengan rasio layar mencapai 92%. Gak ketinggalan, ada kamera di atas buat video call. Layar OLED-nya ini juga jadinya nilai plus, karena warna di layarnya yang lebih kaya, dengan color gamut hingga 100% design P3, serta udah pengetahuan validated, yang nunjukin akurasi warna yang tinggi. Dan tentunya, udah touchscreen juga ya, karena laptop ini bisa dipakai di berbagai mode, termasuk dari kait tablet. Jadi pake aja senyamannya kalian, karena fleksibel banget ini. Untuk prosesornya, laptop ini diperkot Intel 11-gen, ada yang i5, ada yang i7, dengan grafik kartu Intel Iris Xe yang integrated. Seberapa kencang performa dari laptop ini, masih kita tes lagi sih lebih lanjut, tapi harusnya untuk kerja harian, buka berapa sheet di Excel mah aman ini. Gak perlu khawatir juga, soalnya laptop ini udah termasuk Windows 11, dan Office Home and Student 2019. Jadi udah tinggal pake aja, gak perlu beli terpisah lagi buat kerja yang esensial. Masih ditambah lagi, bundling Adobe Creative Cloud gratis selama 3 bulan. Jadi buat content creator, bisa pake software Adobe kayak Photoshop, Lightroom, Premiere Pro, After Effects, dan lainnya secara gratis. Lumayan banget kan? Lanjut untuk keyboard, pake yang full size, tanpa nampet fisik, dengan backlight putih. Tapi buat yang hobi ngitung, gak usah bingung, soalnya nampetnya dipindah ke tasi padnya, yang lumayan lebar ini di bawah. Keyboardnya tengolong mantem, khas handbook, yang enak buat dipake ngetik lama. Detok lah buat kalian yang hustler banget kerjanya. Salah satu pembeda, juga di tombol powernya, yang menangkap sensor fingerprint, buat login lebih cepet sekaligus lebih aman. Tombolnya pun agak beda nih, perlu pencet lebih kenceng, jadi jangan takut tiba-tiba kepencet, pas lagi fokus kerja. Gitu juga dengan speakernya, yang udah didukung haraman kardon, dan ditambah fitur AI Noise Cancellation. Kita belum tes sih, soal audionya ini, tapi dari pengalaman kita sih, seri Zenbook, yang collab sama haraman kardon, biasa caam suaranya. Sementara untuk portnya, juga terkelolong lengkap, untuk yang esensial. Di kiri, ada port HDMI, sama dua port USB Type-C. Sedangkan di kanan, ada satu port USB Type-A, audio combo jack, serta micro SD reader. Dan kalau perlu buat colok lan, tadi ada dikasihkan dongle terpisah. Oke, sementara sedikit dulu kali ya, unboxing dan preview singkat kali ini. Untuk lebih detailnya, tunggu aja review lengkapnya ya. Sementara silahkan like, subscribe kalau kalian bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap di kesehatan, dan adios! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.